Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap minggunya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Tamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube. Tamu, selamat ulang tahunnya, buat Anda yang merayakan hari lahir minggu ini. Tidak ada yang perlu kamu. Salahkan dari masa lalu, jika memang ada, cobalah untuk mengoreksi dirimu sendiri. Menyalahkan orang lain bukanlah jalan keluar yang tepat. Jangan memendam amarah tetapi berbahagialah di umur yang kini bertambah. Berikut, ramalan Zodiac yang akan dimulai dari. 1. Aries, Maret tahun 21 April tahun 19 Ramalan umum, jangan terlalu percaya pada orang yang baru dikenal. Dimanapun dirimu berada, harus lebih tenang, satai namun tetap waspada. Untuk kesehatan, hindari berpergian saat malam apalagi saat hujan. Daya tahan tubuh sedang kurang baik. Dirimu rentan terhadap flu dan batuk. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, saat sahabat sudah menemukan tambatan. Hatinya sementara dirimu belum tetap bersabat. Tuhan telah menyiapkan seseorang yang sangat mengesankan dan menjamin bahagiamu di masa depan. Yang berpasangan, ada sedikit salah paham dengan pasangan. Tetap tenang dan, bicarakan semuanya baik-baik. Saling menuduh dan membentak hanya akan membuat hubungan yang ada kurang berkesan. Keuangan, karir, ada tawaran kerja di tempat baru. Kalau memang tertarik, terima tawaran itu. Namun jika sudah, nyaman dengan tempat kerja lama, bertahanlah di situ. Menemukan tempat kerja yang nyaman tak mudah. Keuangan, ada banyak kebutuhan beberapa waktu ke depan. Saatnya untuk lebih hemat dan menabung lebih, banyak lagi. Dirimu harus membuktikan bahwa dirimu bisa Buat Taurus, April tahun 20 Mei tahun 20 Ramalan Umum Sebelum emosi dan marah-marah tak jelas, cari tahu semua kebenarannya. Emosi dan marah-marah tak akan membuat keadaan. Jadi lebih baik, cobalah untuk lebih tenang dan ikhlas menerima kenyataan yang ada. Mengenai kesehatan, tubuh sedikit demam Karena kelelahan, miliki lagi istirahat yang cukup. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, jika memang jodoh akan kembali. Namun jika belum jodoh, sekuat apapun usahamu untuk mendapatkannya kembali, itu tak akan berhasil. Yang berpasangan, pasangan memberikan kejutan menarik untukmu kali ini. Dia selalu bisa membuatmu, bahagia dan merasa sangat dicintai. Keuangan, karir, ada sesuatu yang membuat suasana tempat kerja terasa kurang nyaman. Jangan ikut bergosip agar suasana itu tidak semakin aneh untukmu. Keuangan, harus lebih hemat meski dirimu saat ini punya banyak uang. Cobalah untuk lebih teliti lagi dalam mengeluarkan uang atau berbelanja. 3. Gemini, Mei tahun 21 Juni tahun 20 Ramalan umum, jangan mudah menyerah dengan keadaan yang ada. Orang-orang yang selama ini mendukungmu akan terus berada di sampingmu. Tak perlu terlalu khawatir dengan apa yang belum terjadi. Ketika dirimu semakin khawatir, semakin mungkin kejadian buruk itu akan terjadi. Untuk kesehatan, kurangi konsumsi makanan yang terlalu manis dan asin. Harus memulai hidup lebih sehat sekarang. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, melupakan mantan memang tidak mudah. Dirimu tetap harus mencobanya. Mantan yang telah menyakitimu, tak patut untuk terus ditunggu. Dirimu juga berhak bahagia tanpanya. Yang berpasangan, saat menjalin hubungan asmara, kalian harus mau menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Tak ada yang sempurna di dunia. Ini, begitu juga dengan pasanganmu. Keuangan, karir, ini adalah saat yang tepat untuk mengutarakan pendapatmu ke atasan. Jika pendapatmu demi kepentingan orang banyak, jangan takut bersuara. Keuangan, rejeki semakin lancar. Sisihkan sebagian, untuk memulai investasi. Sisihkan lagi sebagian untuk bersedekah dan membantu orang yang memerlukan di luar sana. 4. Kanser, Juni tahun 21 Juli tahun 22. Ramalan umum, sebuah keputusan besar telah dirimu ambil. Jangan sampai menyesal, dengan keputusan yang telah diambil. Percayalah, keputusan ini adalah keputusan terbaik. Untuk kesehatan, harus banyak-banyak istirahat. Hindari dulu minuman yang mengandung es. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, sakit hati yang dirimu rasakan. Di masa lalu telah mendewasakanmu. Ini juga membuatmu lebih teliti dan hati-hati untuk jatuh cinta lagi. Yang berpasangan, pasangan semakin perhatian. Usahamu untuk membuatnya lulu selama ini telah berhasil. Pasangan, mencintaimu melebihi cintamu kepadanya. Keuangan, karir, setiap orang punya jalan sendiri-sendiri mengenai pekerjaannya. Syukuri pekerjaanmu saat ini. Jangan mudah tergoda apalagi iri dengan pekerjaan orang lain. Hidup itu harus sawang-sinawang, saling. Melihat, keuangan, keuangan mulai stabil. Mindari belanja barang-barang yang tidak perlu dan tidak penting. Ada pengeluaran cukup besar beberapa waktu ke depan. 5. Leo, Juli tahun 23 Agustus tahun 22 Ramalan umum, baik ke semua, orang boleh. Hanya saja, ketahui lagi siapa orang yang dirimu tolong. Jangan sampai kebaikanmu hanya dimanfaatkan orang lain yang akhirnya merugikan dirimu sendiri. Untuk kesehatan, pola makan yang tidak teratur, membuat sistem pencernaan cukup bermasalah. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, lepaskan jika memang itu yang terbaik. Cinta tak bisa dipaksakan. Percayalah dirimu akan bahagia tanpanya. Yang berpasangan, sudah saatnya membawa hubungan ini, ke arah yang lebih serius. Mintalah restu dari kedua orang tua kalian. Masing-masing dari kalian pasti punya masa lalu. Jangan sampai masa lalu ini membuat kalian ragu satu sama lain. Cinta adalah perkara menerima kelebihan dan kekurangan pasangan dengan tulus. Keuangan, karir, ada banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Jangan terbiasa menunda pekerjaan. Jika tak bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri, mintalah bantuan teman, atau rekan kerjamu. Keuangan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua sesuai rencana. Namun ingat, jangan mudah tergurda diskon. Belilah barang yang memang dibutuhkan. Bukan diinginkan saja. 6. Virgul Agustus tahun 23 September 22. Ramalan Umum Bicarakan baik-baik masalahmu dengan yang bersangkutan. Jangan memendam setiap masalah sendirian. Beranikan diri untuk mengungkapkan apa yang harus diungkap. Tak perlu takut jika dirimu memang benar. Mengenai kesehatan, diet, yang dijalani selama ini belum juga menuai keberhasilan. Diet bukan tentang hanya mengurangi porsi makan tetapi juga harus diimbangi dengan olahraga cukup. Ramalan Asmara, yang belum berpasangan, belum menemukan sosok yang membuatmu nyaman, Harus ekstra sabar, tetap jadilah perempuan yang anggun, mempesona dan percaya diri. Sebenarnya, ada banyak pria di luar sana yang meminginkanmu. Yang berpasangan, masalah yang ada rupanya semakin besar. Salah paham yang ada harus segera diluruskan. Emosi dan marah-marah kepasangan hanya akan membuat hubungan yang kalian bangun selama ini terasa hambar. Keuangan, karir, belajarlah untuk lebih peka dan peduli dengan rekan kerjamu. Namun ingat, jangan terlalu peduli pada mereka. Tidak sedikit rekan kerjamu yang hanya memanfaatkan kebaikanmu. Keuangan, semua memulai membaik lagi. Harus lebih hemat dan jangan mudah tergoda pada diskon. Hindari kebiasaan makan di luar terlalu sering karena ini justru membuatmu semakin boros. 7. Libra, September tahun 23 Oktober tahun 22 Ramalan umum, tidak ada usaha yang bakal sia-sia. Apa yang dirimu perjuangkan selama, ini akhirnya membawa bahagia untukmu. Jangan lupa berterima kasih ke orang-orang di sekitarmu. Dari sini dirimu juga tahu siapa yang tulus padamu dan siapa yang hanya memanfaatkanmu. Untuk kesehatan, jangan terlalu sering mandi larut malam. Jangan biarkan pula dirimu terlalu capek atau kelelahan. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, dia terus coba mendekatimu. Jika memang dirimu tidak ada rasa padanya, katakan yang sejujurnya. Jangan, memberikan harapan palsu padanya, tolak dia secara baik-baik. Yang berpasangan, semua orang terus bertanya kapan kalian melangkah ke arah yang lebih serius. Tak perlu terguru-guru, jika jodoh kalian akan tetap, bersatu bagaimanapun rintangannya. Berikan jawaban jujur ke orang-orang yang bertanya padamu. Keuangan, karir, mulai bosan dengan pekerjaan yang sama setiap harinya. Jika memang butuh liburan, ambil cuti untuk sementara waktu agar, tidak jenuh lagi saat masuk kerja nantinya. Keuangan, harus lebih hemat. Banyak pengeluaran tak terduga minggu ini. Tidak perlu sok kaya di depan teman-temanmu. Jadilah dirimu sendiri dengan apa adanya. Dirimu 8. Scorpio Oktober tahun 23 November tahun 21 Ramalan umum Ada sesuatu yang membuatmu merasa sangat sedih dan kecewa. Penyesalan selalu datang di akhir. Ini bisa menjadi pelajaran berharga buatmu. Jangan terlalu ikut campur, urusan orang lain, untuk kesehatan. Telat sarapan membuat sistem pencernaanmu bermasalah. Kalau memang ingin diet, jangan meninggalkan sarapan lantas kalap saat makan malam. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, kalah start dari sahabat. Sendiri, jika tak ingin kalah start lagi, jangan terlalu lama berpikir dan mengambil keputusan. Pria tak hanya dia saja, masih ada banyak yang antri untuk mendapatkanmu. Semangat ya, yang berpasangan. Salah paham yang ada kini semakin parah. Mengedapan ego masing-masing hanya akan mengancam hubungan kalian. Sesekali, cobalah mengalah pada pasangan. Beri pengertian terbaikmu padanya. Keuangan, karir, ada tawaran kerja dengan salari lebih besar. Meski begitu jangan langsung menerima tawaran kerja ini. Dirimu harus mempertimbangkan kenyamanan dan jarak tempuh tempat kerja dengan rumahmu. Keuangan, semuanya terkendali dengan baik. Jika ada seseorang yang meminta bantuanmu, cobalah untuk membantunya. Tabunganmu tak akan habis jika untuk membantu seseorang saja dengan jumlah yang tak terlalu banyak. 9. Sagittarius November tahun 22 Desember tahun 21 Ramalan umum, pastikan untuk selalu waspada dan hati-hati. Dimanapun dirimu berada, lalai sedikit saja bisa membuat orang jahat lebih mudah menyelakaimu. Saat sahabat atau orang tua memberi nasehat, dengarkan baik-baik nasehat tersebut. Untuk kesehatan, diet yang terlalu. Berlebihan membuat lambungmu bermasalah. Diet boleh-boleh saja tapi juga harus memperhatikan kesehatannya. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, tak ada yang perlu dicemaskan. Hubungan yang telah berakhir terima dengan lapang dan iflas. Dia memang pantas berpisah darimu. Percayalah, Tuhan akan menggantinya dengan sosok yang lebih baik. Yang berpasangan, pasangan selalu tahu apa yang membuatmu bahagia. Jangan marah-marah mulu ke dia. Saat dia, melakukan kesalahan. Mungkin itu karena ia lalai. Dia sebenarnya memiliki cinta tulus dan mengesankan buatmu. Keuangan, karir, belum juga ada peningkatan jabatan maupun salari. Harus lebih sabar, jika ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Cobalah untuk memulai investasi. Keuangan, ada rejeki tak terduga minggu ini. Saatnya membeli sesuatu yang sudah diinginkan sejak dulu. Jangan pelit pada diri sendiri. Sesekali gunakan uangmu untuk membahagiakan diri. Sendiri, 10. Capricorn, Desember tahun 22 Januari tahun 19. Ramalan umum, bertemu dengan keluarga besar membuatmu cukup duduk. Ada banyak pertanyaan yang bakal dirimu terima kali ini. Tetap tenang dan jangan terlalu cemas. Jawab pertanyaan, yang ada secara apa adanya. Jujurlah dengan segala keadaan yang ada. Mengenai kesehatan, pastikan untuk minum air cukup. Kesehatan kulit nampaknya sedang terganggu. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, ada keluarga yang ingin mengenalkan muka anaknya. Tak ada salahnya untuk mencoba kenalan dulu. Jangan langsung melibatkan perasaannya. Pastikan untuk tidak pernah melakukan kesalahan yang sama dengan jatuh cinta lebih dulu. Yang berpasangan, jarak membuat kalian saling merindu. Namun sayang, rasa gengsi di hati kalian membuat kalian tak mau mengatakan kerinduan tersebut. Ingat sahabat Zodiac ID, hubungan akan berjalan lancar saat dirimu. Dan pasangan saling jujur serta terbuka. Termasuk jujur dan terbuka dengan rasa rindu yang kalian rasakan. Keuangan, karir, ungkapkan pendapatmu ke atasan jika itu diperlukan. Tapi ingat, pertimbangkan dulu pendapat tersebut. Jika, perlu, konsultasikan hal ini dengan rekan kerja atau sahabatmu di tempat kerja. Keuangan, waktu yang tepah untuk mewujudkan mimpi. Tak apa keluar uang banyak jika dirimu bahagia dan merasa diuntungkan. 11. Aquarius Januari tahun 20 Februari tahun 18 Ramalan umum Tak ada alasan untuk marah apalagi dendam dengan saudara sendiri. Setiap orang pasti pernah berbuat salah setidaknya satu kali dalam hidupnya. Maafkan seseorang yang telah bersalah padamu. Memberi maaf tak akan menurunkan harga dirimu. Mengenai kesehatan, kebiasaan tidur terlalu larut malam membuatmu merasa mudah ngantuk di siang hari. Perhatikan lagi kesehatanmu. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, tak perlu iri dengan hubungan asmara orang lain. Jika dirimu saat ini belum menemukan tambatan hati, Jangan putus asa dalam berusaha dan berdoa. Usaha dan doa harus dilakukan secara seimbangnya. Yang berpasangan, pasangan mulai komplain dengan bentuk tubuhmu. Ada beberapa hal yang membuatnya semakin cuek dan mudah marah padamu. Pertimbangkan lagi untuk meneruskan hubungan ini. Cinta sejatinya akan menerima kelebihan, dan kekurangan pasangan dengan tulus. Keuangan, karir, hari demi hari pencapaianmu sangat mengesankan. Atasan sangat bangga dan menghargai kinerjamu. Namun sayang, rekan kerja nampaknya ada yang cemburu dan mencoba mengusik ke tengahmu. Keuangan, berhemat itu penting. Tapi jangan sampai caramu berhemat berlebihan hingga merugikan orang lain. Pelit pada diri sendiri mungkin tak masakah, Tapi pelit pada orang lain apalagi sampai keterlaluan adalah suatu Yang sangat tidak dibenarkan. 12 Pisces, Februari tahun 19 Maret tahun 20 Ramalan umum Untuk bisa sukses seseorang harus berusaha dan berdoa dengan keras. Jika sehari-harimu hanya bersantai dan mengurung diri di rumah, Bagaimana dirimu akan menuai kesuksesan? Cobalah untuk lebih ramah dan bersosialisasi dengan orang sekitar. Mengenai kesehatan, dirimu mengalami demam. Banyak-banyak istirahat dan jangan berpikir keras dulu. Ramalan asmara, yang belum berpasangan, yang lama diidamkan. Akhirnya datang padamu. Jangan menunjukkan raut yang terlalu bahagia di depannya. Buat dia semakin penasaran pada dirimu dan jalani secara satai dulu. Yang berpasangan, orang ketiga mencoba merusak hubunganmu dengan pasangan. Kalau memang dirimu masih ingin hubungan ini lanjut ke arah yang lebih serius, Jangan mudah tergoda dengan datangnya pihak ketiga. Menjaga kesetiaan adalah PR besar untukmu saat ini. Keuangan, karir, ada, desas-desus tempat kerja mengalami kerugian besar dan terancam tutup. Tetap tenang dan jangan khawatir terlalu berlebihan. Itu hanya info yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Sebaiknya, bekerja lebih giat lagi dan perbaiki segalanya. Keuangan, bisa dibilang keuangan minggu ini sangat baik. Ingat, jangan mudah tergoda diskon apalagi ingin membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Buang jauh-jauh kebiasaan borosmu. Sekian prediksi minggu ini untuk Zodiac Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan. Agar bermanfaat untuk orang lain, jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng. Di pojok kanan bawah, terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!